Cara melupakan seseorang yang kita cintai diam-diam memang bukan hal yang mudah. Barangkali si dia adalah seseorang yang terlarang atau terikat hubungan, seperti teman yang sudah menikah atau dosen yang telah berkeluarga. Rasa cinta cukup normal, tetapi sulit dilupakan, meski sejak awal telah tahu bahwa mungkin kita sendiri tidak bisa terlibat dalam hubungan tersebut. Apalagi bila hampir setiap hari berpapasan dengannya, tentu siapapun akan merasa hancur. Menurut kebanyakan orang, cara melupakan seseorang yang kita cintai diam-diam adalah menjalin hubungan bersama orang baru. Namun, urusan perasaan tidak bisa tiba-tiba dialihkan begitu saja pada orang baru. Berikut ada beberapa tips untuk melupakan seseorang yang dicintai secara diam-diam. 1. Menerima perasaan Pengakuan dan penerimaan adalah langkah pertama yang penting dalam proses penyembuhan. Cinta itu normal, bahkan pada orang yang tidak akan pernah bisa dikejar. Hal pertama yang bisa dilakukan sebelum memulai untuk melupakan si dia yaitu dengan mengakui perasaan tersebut. Karena dengan menerima rasa sakit, akan memberi diri kita ruang untuk-untuk mulai move on. 2. Lakukan hal yang disukai Melakukan aktivitas yang disukai mungkin memang tidak akan menghilangkan perasaan romantis itu sendiri. Namun, ini membantu untuk meningkatkan self-love, kepercayaan diri dan suasana hati lebih baik. Ingatlah untuk menjadi diri sendiri dalam versi terbaik dan tidak perlu menyerah untuk menemukan cinta kembali. Tetap lakukan hal-hal yang disukai untuk menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. 3. Tidur cukup dan aktivitas fisik Patah hati biasanya berpengaruh terhadap kualitas tidur, terlalu lama atau tidak sama sekali. Ini juga membuat tubuh menjadi tidak berdaya melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi, cobalah dukung diri dengan self-talk yang positif, mencoba pijat atau yoga, dan menghabiskan waktu di alam. 4. Cobalah berkencan lagi Sebenarnya ini adalah opsional. Meskipun patah hati bukan berarti berhenti untuk jatuh cinta, tetapi sebelum melakukan kencan, kenali terlebih dahulu apa yang diinginkan calon pasangan. Cara melupakan seseorang yang terakhir adalah mencoba untuk membuka diri akan cinta yang baru. Sebelum sampai ke tahap ini, pastikan perasaan dan mental kamu sudah benar-benar membaik. Jangan sampai orang yang sedang mendekatimu malah hanya menjadi pelampiasan cinta sesaat. 5. Dapatkan dukungan profesional Pergi ke psikolog atau terapis seringkali menjadi pilihan terbaik saat berada di tengah-tengah kesulitan. Berbicara dengan terapis juga membantu untuk berjuang memenuhi perawatan diri dan menciptakan pikiran positif. 6. Putuskan kontak dengannya Kamu nggak akan bisa melupakan seseorang yang masih kamu temui atau ajak bicara. Maka dari itu, memutuskan kontak merupakan cara cepat lainnya untuk melupakan seseorang yang pernah kamu cintai. Mulailah unfollow semua akun media sosialnya, menghapus nomor teleponnya, atau sepakat untuk nggak bertemu atau berteman dengannya. Hal ini juga dapat memberimu kesempatan untuk menyembuhkan diri dan akhirnya mampu melupakannya. 7. Singkirkan barang-barang pemberiannya Mungkin sulit untuk melepaskan hal-hal yang mengingatkanmu pada seseorang yang pernah kamu cintai, seperti foto, barang pemberian, surat, dan lain sebagainya. Kalau kamu mau cepat melupakan mantan kekasihmu, ini adalah cara melupakan seseorang terbaik yang bisa kamu ambil. Karena kamu nggak akan bisa melupakannya jika hal yang mengingatkanmu padanya masih ada di sekelilingmu. 8. Berhenti mengecek sosial medianya Cara move on menurut psikologi yang pertama harus kamu lakukan adalah berhenti mengecek media sosialnya. Kamu tidak perlu mengecek media sosialnya lagi atau mengomentari postingan yang ia unggah. Mengecek media sosialnya hanya akan membuat keberadaannya semakin kuat di pikiranmu. Kamu boleh saja kok memblokir media sosialnya. Itu bukanlah tindakan kekanakan, melainkan menyelamatkan jiwamu agar berhasil move on. Itulah delapan cara melupakan seseorang yang kita cintai diam-diam. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.